Pengacara yang siapa nih disini dari Malaysia ya dari Malaysia ya katanya kalau ada apa-apa ada 80 pengacara Netizen, netizen juga ya saya acungin jempol buat menetizen semua ya pinter-pinter juga netizen ya Jadi ya dari ucapan-ucapan saya juga kalian juga bisa mencari tahu benar enggak omongannya Widya ya thank you semua ya kalian Jangan bilang ya tuh mantu ya kalau ada wakil bupati mantan ya itu bilang saya tuh punya anak lima eh empat eh lima Jadi jangan bilang itu editan ya nah terus teman-temannya juga ada tuh yang klarifikasi ya saya pakai motornya Adeknya siapa Peggy Setiawan ada kan yung aku ada semangat nyai selalu kalian juga harus semangat ya ya cari Semakin banyak klarifikasi banyak-banyak pula kalian cari tahu mumpung IG-nya masih ada yang tertinggal ya Dia belum sempat bisa ngapus bro karena nomor teleponnya itu mungkin dirubah ya dari ponselnya ya sehingga dia nggak bisa ngapus nggak bisa masuk Cepat comot ya IG-nya anak-anak Jura gan palsu Pengacara putri kemana jangan lupa tadi edisi yang namanya pengacara putri udah ya Nah ini edisi Pak Cecep karena udah malam Pak Cecep saya mau Ngojek ya saya mau ngojek bro tapi nggak punya motor aku mau pinjam bro ya Bandung dukung ibu Kalian masih ingat kasus yang namanya STPDN dulu ya kan itu juga ditutupi juga sama orang-orang kolomerat kan dulu ya Nah jadi begitu Mau ngojek nggak ada motor betul yuk kita pinjam dulu motornya Pak Cecep motor ya Ada pengacara yang siapa nih disini dari Malaysia ya dari Malaysia ya katanya kalau ada apa-apa Ada 80 pengacara yang bersedia mendampingi nyai kalau ada apa-apa katanya ya ya terima kasih banyak ya semoga ucapannya itu terbukti semua Nah jadi kita kalau klarifikasi jangan lupa pakai terlalat ya kalau mau ngojek jangan lupa ya pakai kumis ya jadi itu aja ya Mudah-mudahan mantu masih bisa minum makan ya sehat-sehat selalu tuh ya jangan sampai sakit tuh ya saya akan buktikan itu tuh nanti sewaktu saat dor terbukti semua ya tuh Ya ingat ya tuh jaga-jaga kesehatan ya ingat ya mantu ya sama pengacara ya IG nya apa ya itu Rama ya Rama itu IG nya ada juga IG yang namanya Peggy Setiawan ya Peggy Setiawan itu aslinya ada Dia belum sempet hapus loh masa ketinggalan ya orang di eh apa namanya itu Instagram juga banyak yang bertebaran kok itu video-video saya videonya Eki ya di YouTube juga banyak ya gitu bro Dari Sabang sampai Merauke hadir bun Pokoknya thank you supportnya ya Kalau ada orang yang panik mereka takut akan ketahuan ya Mojek bun iya orang panik itu yang dikit-dikit mau tangkap dikit-dikit mau lapor ya itu orang yang panik akan ketakutan Soalnya ada sebentar itu jebol gitu wang gawat semua dia ya jagoan wing Perhatikan ya banyak tak berkeliaran eh tadi Baranda ya saya kalau malam mojek nggak punya motor ya Kalau yang selfie selfie gimana itu pinjem ya Aduh banyak wajah pinjeman bro ya pinjem wajah pinjem motor pinjem dulu seratus Terbongkar semua itu besok ya senetron ya Terbongkar kata Bapak Jokowi ya nah Linda itu siapa coba tanyakan ya sama Bapak Deddy Mulyadi kemarin Berkunjung ke rumahnya Linda Linda ikut suami apakah suaminya Pegi Setiawan Ya boleh aja bohongi publik ya kalau saya nggak bisa dibohongi bro Oh iya Ya suaminya Linda pergi Setiawan Hi 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 istirahat dulu boh E yang butuh istirahan moh nggak duluan ya kalau saya masih powerful hi 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 Kiaklah meneban kita ngejek ya kempes ya kita mampir keboboran ini ya mampir kebobor kita secara repis keceplosan ya nanti ketahuan pula itu orang yang ngumput di Bogor anjir ya nanti ketahuan pula itu orang di Bogor yang ngumput itu kalau nyerepis motor bro Aduh Gusti keceplosan pula ya jadi panas dingin pula nanti orang gobor Bunda tinggal di mana Bunda tinggalnya di bawah langit di atas bumi ya salah mama mantu tuh mantu ya kita jemput pagi setiawan ya gampang sebenarnya jemputnya ya tinggal periksaan aja itu niknya aja udah tahu hati-hati ya bro bulan-bulan ini kita masih ada musibah banjir ya banjir longsor itu ya masih ada ya Nah setelah habis bulan ini insyaallah yang saya takuti ya saya takuti kalau nanti banjir oklom itu tertangkap semua ya saya nggak kebayang kalau mantu bisa bicara apa enggak itu ya Nah buah pesan saya buat pengacaran ya Anda kan seorang pengacara katanya nanya Widya tahu-tahu keluar ya kemarin 2016 kemana aja Anda ngurusin yang namanya kasus final dari 2016 sampai delapan tahun enggak tuntas-tuntas pengacara macam apa itu iyalah jangan korbankan orang-orang kecil bro ya buat ngutupi anak-anak pejabat ya memang yang selalu harus dihormati orang-orang yang berduit gitu ya lalu nyawa-nyawa orang umum nyawa-nyawa orang-orang yang berduit juga menurut uang-uang ke adilai nah ini yang tidak akan kaya bagi kesempatan bahaya kesepakatan bahwa kesepakatan bahwa Itu mereka bukti yang nanti sebuah kira penggongan yang nanti Itu satu, satu, satu Sampai 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!